Intro Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak sumber mata air alami. Petualangan saya selanjutnya menuju salah satu sungai berair jernih yang terletak di kawasan Kars Bukit Barisan. Intro Sekarang kita memang sedang berada di perkebunan mau menuju ke Sungai Suko, Nagari Gunung Selasi. Nah disana kita mau mencari sesuatu nih. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Ayo bu, kita lanjutkan perjalanan kita. Aliran Sungai Suko yang jernih menjadi habitat bagi beberapa biota air tawar. Wuh, segar banget airnya. Ini dia Sungai Suko dan kita mau mencari Langkitang. Nah Langkitang itu seperti siput, nah kita nyarinya memang harus di selah-selah batu. Benar-benar pakai perasaan nyarinya. Langkitang merupakan hewan jenis moluska yang bergerak menggunakan perut. Intro Hewan bertubuh lunak ini mempunyai alat pelindung berupa cangkang yang keras. Dan kalau ada Langkitang, tandanya perairan ini tuh bersih. Karena dia memang hidupnya di air bersih aja ya bu? Kalau sungai yang tidak bersih, jelas tidak ada Langkitang. Langkitang merupakan bioindikator alami untuk menilai kualitas air. Organisme jenis ini mampu meregenerasi unsur hara dan nutrian dalam air yang menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Jadi cara mencarinya itu dari hilir menuju ke hulu. Dan kebetulan di depan sana itu ada mata airnya. Jadi nanti nyarinya akan lebih mudah. Karena kalau dari hulu ke hilir, airnya keburu-keru ya bu ya? Langkitang banyak ditemui di perairan dangkal dengan aliran air yang lambat. Hewan bertubuh lunak ini hidup dengan memakan alga yang tumbuh di perairan sungai. Lumayan dapat satu kantong. Nggak sampai penuh sih. Tapi segini bisa lah ya bu buat kita makan bareng-bareng. Lumayan bisa bikin kenyang. Karena abis ini langkitang mau diolah menjadi makanan yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langkitang merupakan salah satu sumber protein yang digemari masyarakat Sumatera Barat. Warga di sini biasa mengolahnya menjadi gulai cucu langkitang. Langkitang sudah siap untuk diolah. Tapi sebelum itu, ujungnya ini harus dihilangkan dulu. Supaya nanti lebih mudah disusup. Atau kalau orang sini biasa nyebutnya dicu-cuy. Harus sambil manyun gitu ya bu? Iya. Sekarang langkitangnya mau diolah menjadi gulai langkitang. Makanya ini santannya ditunggu sampai matang dulu beserta bumbu-bumbunya. Supaya nanti ketika langkitang dimasukin, langsung meresak. Olahan berkuah khas Darmas Raya memang tak lepas dari kuah santan. Lengkap dengan aneka rempah khasnya. Untuk masakan minang, kalau masak gulai kurang lengkap rasanya. Kalau nggak ada, rebung. Makanya ini ditambahin rebung yang sudah direbus. Habis itu baru deh langkitangnya masuk. Langkitang biasanya diolah bersama cangkangnya. Jika semua bahan dan bumbu sudah tercampur, diamkan beberapa saat sampai kuah gulai meresap ke dalam dagingnya. Nih sudah matang dan aromanya enak banget. Langsung aja. Langsung dicu-cuy. Langsung dicu-cuy. Oke bu, kita langsung cu-cuy. Pindah lokasi situ yuk. Dagingnya itu kenyal banget. Dan bumbunya benar-benar pedas. Saya sampai batuk nih agak keselak. Tapi memang itu khasnya kan bu? Iya. Yang bikin khas itu adalah pedasnya. Dan kegurihan dari santannya. Langkitang menjadi salah satu asupan sumber protein yang enak dan murah. Makan langkitang memang lebih lengkap kalau cara makan itu dicu-cuy seperti itu ya bu ya? Dicu-cuy. Dicu-cuy. Ikuti jejak saya, jejak patu alam. Ayo lanjut makan lagi. Sub indo by broth3rmax